Sekarang, saya undang-undang lalu lintas dan daya kali lantai 2.000.000. Untuk menjaga ketertiban bagi pengguna kendaraan di jalan raya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas bersama Satlantas Polores Sambas menggelar sosialisasi ketertiban lalu lintas bagi pelajar-pelajar sekolah menengah atas yang menggunakan kendaraan ke sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Dr. Randes Haji Zainal Abidin kepada CSMTV mengatakan sosialisasi dilaksanakan guna memberikan pemahaman kepada anak-anak pemula yang menggunakan lalu lintas angkutan jalan. Menurut Zainal, sosialisasi yang dilaksanakan saat ini merupakan sosialisasi yang kedua karena sosialisasi ini berkelanjutan dan akan dilakukan lagi sosialisasi ke sekolah di Kecamatan Teluk Ramad, Kecamatan Pemangkat, dan Kecamatan Selakau. Dan ini kami berada di SMK 1 Sambas dan mengandakan sosialisasi yang kedua dalam rangka penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. Dan ini berkelanjutan, mudah-mudahan kita mendukung program pemerintah bahwa setelah ini kami akan mengandakan sosialisasi di Sekurak besok, kemudian di Pemangkat, dilanjutkan dengan Selakau. Bahwa tujuan daripada diserangkan ini adalah dalam rangka untuk memberikan kepemahaman kepada anak-anak pemula yang menggunakan lalu lintas angkutan jalan. Kedepan, akan dilaksanakan lagi sosialisasi yang lebih multi kepada masyarakat umum pengguna jalan. Apalagi tahun 2016 lalu, Kabupaten Sambas telah menerima penghargaan dari pemerintah dalam rangka ketertiban lalu lintas dengan zero aksiden sehingga kecelakaan bisa diminimalisir. Menurut Zainal, forum lalu lintas ini melibatkan polisi lalu lintas sehingga disampaikan kepada pelajar agar tidak takut kepada aparat polisi sebab tujuan sosialisasi ini untuk memberikan ilmu kepada para generasi muda. Langkah selanjutnya, dinas perhubungan juga akan melibatkan penceramah untuk menyampaikan himbawan keselamatan di jalan raya. Tidak saja nanti insya Allah kalau memang berkelanjutan program ini maka kami akan menggunakan sosialisasi yang lebih multi artinya kepada masyarakat umum pengguna jalan. Dan mudah-mudahan Sambas juga kemarin 2016 setelah menerima Wahana Tato Negara H artinya penghargaan pemerintah dalam rangka ketertiban lalu lintas. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan no more victim andorot akan terjun dengan zero accident. Bila kita telah paham bagaimana menggunakan lalu lintas sebagai banan di jalan raya insya Allah maka kecelakaan akan kita minimalisir. Dalam kesempatan tersebut, Zainal Abidin juga menyampaikan himbawan peran orang tua kepada anaknya yang sekolah menggunakan kendaraan bermotor, guna ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Tim Liputan CSMTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!